Di ayat 89 ini itu puasa tiga hari kalau seseorang bersumpah atau bernadar dan dia tidak mampu melakukannya lagi. Dia harus membayar coverat. Salah satu pilihannya adalah selain mempertikakan gudak atau memberi makan itu adalah dengan puasa tiga hari dan tidak harus tiga hari berturut-turut. Misalnya entah karena lupa, entah karena tidak mampu, maka dia melakukan itu. Misalnya saya kalau begini maka akan melakukan. Ternyata setelah dipikir-pikir tidak mampu dia. Atau melakukan sesuatu yang diharamkan Allah. Penadarnya itu haram. Itu harus dibatalkan. Contoh misalnya. Saya kalau kepilih dalam pilkada atau pemilu masuk Senayan atau masuk DPRD nanti Bapak Ibu saya kirimi satu kerat bir ya. Nah itu nadarnya kan. Satu bir itu kan minuman beralkohol kan. Haram kan. Eh ternyata saya terpilih. Harusnya nadar itu sifatnya apa tadi? Wajib. Tapi ini karena maksiat dan haram tidak boleh dilakukan. Ketika tidak boleh dilakukan itu berarti dia menyelisihi nadarnya. Maka dia mesti berpuasa, bukan berpuasa, membayar kafarat. Itu salah satu pilihannya yang ketiga adalah berpuasa tiga hari. Itu menjadi puasa kafarat. Atau pelanggaran yang terjadi pada saat berburu itu ya. Pada saat pada Haji dan Umroh itu ada di surat Al-Maida ayat 95. Lalu yang terakhir ada di surat Al-Mujadala. Itu seseorang yang melakukan zihar kepada istrinya. Zihar sendiri termasuk kata yang lama, yang tidak dikenal lagi hari ini. Bahkan di orang Arab. Karena di hari itu dia sebenarnya kemaksiatan atau mengabaikan istri tapi dengan tidak mau jujur. Sebenarnya dia sudah tidak cinta lagi, sudah tidak mau lagi sama istrinya. Tapi dia mengungkapkan ya punggung kamu itu sama dengan seperti hanya punggung ibuku. Nah ungkapan seperti itu sebenarnya bukan menyamakan tetapi sesungguhnya dia tidak mau menggauli istrinya. Maka itu disebut zihar. Nah kalau sekarang ungkapan itu bisa jadi pujian. Wah masakanmu mirip masakan ibu kuah itu bukan zihar. Saya lihat-lihat kamu kalau senyum mirip ibu kuah itu bukan zihar. Kalau zihar itu bukan itu bukan zihar. Jadi ada orang salah pahamannya dia takut mengatakan itu sama istrinya. Itu tidak termasuk zihar. Dan zihar itu hampir punah sekarang. Jadi kalau pun dilakukan tidak harus begitu redaksi. Ketika dia nanti ada ada posisi lain yang mirip dengan zihar. Itu alih ilah. Jadi istrinya itu digantung. Dicerai tidak tapi dinafkah tidak. Nafkah batin tidak. Terutama nafkah batinnya. Tidak digauli secara fisik ya. Itu ada jenis-jenis perilaku yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Nah salah satunya yang tidak diperbolehkan itu zihar. Kalau dia melakukan itu salah satu kafaratnya adalah dengan puasa dua bulan berturut-turut sebelum dia menggauli istrinya. Itu harus ada syaratnya salah satunya. Dan berat itu ya. Dua bulan berturut-turut. Ini di dalam Al-Quran ya. Kalau di dalam sunnahnya ada lagi puasa dua bulan berturut-turut bagi yang berhubungan suami-istri secara sengaja di bulan Ramawah. Terima kasih telah menonton!